Inilah revolusi semprotan tanaman mulai dari yang jadul hingga yang paling canggih Kalau yang dulu menggunakan tabung itu ya istilahnya itu berat sekali karena terbuat dari besi Lalu dimudahkan dengan yang ringan Dimudahkan lagi dengan menggunakan sistem aki jadi agak otomatis Dan sekarang banyak yang sudah menggunakan mesin Jadi sehingga di galangan saja mereka bahkan sudah bisa menyemprot separuh dari luasan tanaman mereka Gimana kalian masih pakai yang mana Inilah ayam yang harganya fantastis Karena sesuai dengan ukurannya Namanya adalah ayam Brahma Ayam ini berasal dari Amerika Untuk sepasang yang sudah siap bertelur Harganya bahkan mencapai 1 juta rupiah Bahkan pula bisa lebih Untuk anakannya pun hingga 100 ribuan Gimana menurut kalian Pengen gak untuk beternak ayam ini karena dagingnya sangatlah banyak Di tempat kalian pasti ada yang namanya pembeli barang rongsokan Ataupun tukang loak Kemana sih mereka mengirim barang rongsokan tersebut Antara Surabaya, Jawa Timur, ataupun Jawa Tengah Karena sebenarnya salah satu seorang di sana pengusaha rongsokan Namanya Haji Ate Bahkan omsetnya hingga puluhan miliar rupiah Dengan hanya mengumpulkan barang rongsokan Gimana menurut kalian? Masih ada gak di tempat kalian yang menerima atau pembeli barang rongsokan tersebut? Inilah perbedaan peternak Indonesia dan peternak luar negeri Perternak luar negeri itu memprioriteskan akan peternaknya dengan kesehatan dan kebersihan Ketika harus keluar kandang Mereka pun juga harus dibersihkan atau dimandikan terlebih dulu dengan alat otomatis Kalau Indonesia yang penting dia bisa makan banyak Kalau masalah kebersihan sih nomor 2 Itulah penyebabnya kenapa Indonesia ada istilah nama penyakit PMK Jadi wajar saja Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian Tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton!